Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube saya kali ini saya akan membuat bubur kacang hijau nah bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana prosesnya bagaimana cara memasaknya dan apa saja bahan-bahannya ikuti terus video dari saya ya ini dia bahan-bahan untuk membuat bubur kacang hijau disini ada dua gelas kacang hijau saya enggak timbang saya hanya takar pakai gelas ini dua gelas udah saya rendam selama dua jam dan sudah saya cuci bersih disini ada dua gelas santan kental dari setengah butir kelapa 150 gram gula merah tiga sendok makan gula putih dan ini adalah vanili bubuk seperempat sendok karena saya tidak punya daun pandan saya pakai vanili dan ini sejumput garam nah teman-teman karena bahan-bahannya udah siap langsung saja kita menuju proses selanjutnya disini proses pertama langkah pertama si kacang hijau ini mau saya rebus dengan metode 5307 langsung saja kita mulai merebus kacang hijau nah teman-teman ini air untuk merebus kacang hijau nya udah mendidih ini saya pakai lima gelas udah mendidih kita masukkan kacang hijau nya setelah itu kita tutup dan kita rebus selama 5 menit nah sambil menunggu kacang hijau ini kita bisa mengolah santannya tadi ya teman-teman dan santannya mau saya rebus direbus dengan api sangat kecil sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santannya sampai mendidih nah ini santannya udah mendidih jadi bisa kita matikan kompor dan kita dinginkan kacang hijau nya ini udah lima menit bisa kita matikan kompor dan tunggu selama 30 menit jangan dibuka kita tutupnya setelah 30 menit nanti kita akan rebus lagi selama 7 menit ya teman-teman langkah selanjutnya ini kita rebus dulu gula gula putih gula merah vanili dan sedikit garam tadi dengan sedikit air saja kira-kira saja airnya ini saya pakai kira-kira setengah gelas nah ini saya buatnya tidak terlalu manis nah untuk teman-teman yang suka manis gulanya bisa ditambah gula sesuai selera ya karena saya tidak suka manis jadi saya hanya menggunakan sedikit gula nah teman-teman ini gulanya udah larut bisa kita sisihkan terlebih dahulu nah teman-teman ini setelah saya diamkan 30 menit udah saya rebus selama 7 menit bisa kita buka ini airnya hampir habis ya bisa ditambahkan pakai air mendidih ini saya tambah pakai air mendidih bisa ditambahkan 2 gelas sampai 3 gelas air mendidih setelah itu kita bisa tunggu sampai mendidih nih lihat teman-teman udah empuk ya teman-teman ini udah mendidih bisa langsung kita masukkan gula merah yang udah dicairkan tadi kita aduk-aduk sampai merata nah teman-teman menurut saya ini tuh udah manis karena saya nggak suka manis setelah sampai tahap ini teman-teman bisa tes rasa jika teman-teman merasa kurang manis bisa ditambah gula merah atau gula putih sesuai dengan selera teman-teman nah ini saya mau buat yang agak kental jadi saya tambahkan dua sendok tepung tapioka ini udah saya cairkan dengan sedikit air kita masukkan lalu kita aduk-aduk sampai tercampur sampai tercampur rata dan terasa berat nah untuk teman-teman yang tidak ingin si bubur kacang mincu nya ini kental tidak usah ditambahkan dengan tepung tapioka ini udah sudah mulai mengental ya aku juga udah berat kita terus seperti ini sampai berapa menit kira-kira lima menit lagi dengan api kecil ya teman-teman jangan besar nanti bawahnya ini bisa gosong karena sudah ada gulanya nah si bubur kacang mincu nya udah jadi bisa langsung kita sajikan kita matikan kompor ya nah teman-teman langsung saja bisa kita sajikan bubur kacang mincu nya masih panas ya ini tuh hasilnya kental kentalnya pas tidak terlalu kental tidak terlalu encer karena saya kasih tepung tapioca tadi seperti ini bisa kita kita buang santannya ini dia bubur kacang hijau udah jadi siap dinikmati mau dinikmati selagi hangat atau pakai es tergantung selera dari teman-teman semua selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih